Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan bikin masker Yang ampuh digunakan untuk memutihkan Mengglowingkan, serta bisa menghilangkan Flek hitam dan juga bekas-bekas jerawat Selain itu juga, masker ini sangat bagus Digunakan untuk menyamarkan keriput dan juga Kerutan yang ada di kulit wajah kalian Nah untuk bahan disini yang harus kalian siapkan Ini cuma 2 bahan aja, dan semua Bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian Cara pembuatan dan juga cara Pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah Dan sekaligus di video yang ke hari ini, aku bakalan Praktikin di kulit wajah aku secara langsung Biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas Lagi bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti kalian udah penasaran banget kan Apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya akan harus Sampai habis, hanya sampai ada yang di skip Ya guys, oke Oh iya guys, sebelum aku kasih tau kalian untuk cara Pembuatannya, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk kedua bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahannya yang pertama yang harus kalian siapkan adalah Oatmeal Nah untuk oatmealnya sendiri, kalau bisa pakai merek apa aja Kali ini aku bakal menggunakan oatmeal Quakers Harganya sangat murah Satu bungkus seperti ini, aku beli harganya itu cuma 10.000 rupiah aja Dan kita lanjutkan untuk bahannya kedua yang harus kalian siapkan Adalah jeruk nipis Untuk jeruk nipisnya ini, kalian cukup menyiapkan setengah buah aja Nah untuk jeruk nipis ini sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Melembabkan, menutrisi kulit wajah kalian yang kering Serta bisa digunakan untuk menghilangkan flek-flek hitam Dan juga bekas-bekas jerawat Nah jadi itu dia adalah kedua bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah wadah dan juga sendok Ini yang bakal kita gunakan untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk oatmealnya Nah untuk oatmeal ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 2 sendok teh aja Satu Dua Oke jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk perasan jeruk nipisnya Untuk jeruk nipisnya ini aku bakalan peras semuanya Nah atau untuk kalian yang ingin menggantikannya dengan buah lemon pun juga boleh Nanti hasilnya itu bisa lebih maksimal dan juga lebih cepat lagi Oke jika sekiranya sudah cukup langsung aja kita aduk-aduk Sampai kedua bahannya ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Dan jika semua bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Tekstur oatmealnya itu akan menjadi lebih lembek dan juga akan membentuk seperti pasta Jika sudah seperti ini langsung aja kita aplikasikan merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu Dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai kuas masker aja Biar lebih gampang dan juga gak berantakan Oke jadi ini dia aku udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Jika sudah seperti ini langsung aja kita diemin dulu Kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga maskernya tukerin Dan langsung aja aku bakalan skip video bergak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering Dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya Setelah aku menggunakan masker campuran antara oatmeal dan juga jeruk nipisnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker ini yang paling aku rasakan Sekarang ini wajah aku itu kelihatan lebih sehat Lebih segar Dan selain itu juga sekarang ini wajah aku bener-bener glowing banget Kinclong dan juga bercahaya Bener-bener sebagus ini Dan selain itu juga sekarang ini wajah aku itu langsung kelihatan lebih putih Dan juga lebih cerah daripada sebelumnya Dan untuk tekstur kulit wajah aku yang semuanya itu berasa kasar Dan juga kering banget Sekarang ini jauh lebih halus Lebih lembut Lebih lembab Dan juga sangat kenyal Bener-bener bagus banget Padahal bahannya itu cuma oatmeal dan juga jeruk nipis aja Dan untuk hasilnya yang lebih maksimal lagi Dalam mengglowingkan kulit Memutihkan serta menghilangkan flag-flag hitam Ataupun bekas-bekas jerawat kalian Kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya Dalam satu minggu kan cukup menggunakan masker ini 2-3 kali aja Dan untuk masker ini bisa digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk masih anak-anak Remaja, dewasa, hingga tua Jadi untuk kalian yang memiliki masalah kulit yang dekil Kusam, gelap, kering Dan juga teksturnya itu kasar Kalian wajib banget untuk cobain masker ini Bener-bener sebagus ini Padahal bahannya itu cuma 2 bahan aja Selain itu juga, masker ini juga sangat bagus digunakan Untuk meratakan kulit kalian yang belang Oke, jadi selesai video dari aku Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan betul yang suka dengan video ini Jangan lupa like Dan jika mereka seberada selanjutnya Bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih